Menanyakan beberapa hal tentang kasus penculikan itu, Hamaru menjelaskan kalau di dalam mobil tersangka tidak ada siapa-siapa selain supir. Karena penjelasan Hamaru berbeda dengan Hatsume, akhirnya para polisi menutup kasus itu tanpa pemeriksaan lebih lanjut. Natsume yang merasa yakin kalau di dalam mobil itu ada seorang wanita meminta tolong, Natsume meminta kepada Haruma untuk berkata jujur tentang kejadian itu. Hasil dari penjelasan Natsume, akhirnya Haruma berkata jujur, dan pria misterius itu memberi Haruma uang karena sudah menabrak Haruma. Kemudian Natsume meminta uang yang diberikan pria misterius itu, agar bisa menyelidiki sidik jari pria misterius itu. Lalu Haruma mengatakan kalau di dalam mobil itu dia tidak melihat ada seorang wanita. Dengan rinci, Natsume menjelaskan tentang gambaran yang dialami wanita di dalam mobil itu, bahwa wanita yang meminta tolong itu ditahan di belakang kursi mobil. Namun Haruma tidak ingin ikut dalam kasus itu. Lalu Natsume memohon jika Haruma mendapat informasi.